Oke Boy kita kedatangan mobil Hyundai Avegane mau ganti ban 4PG di Tokovela kickoff Ciputat kita langsung aja lihat proses pemasangannya let's go Oke Boy kembali lagi di channel kickoff Ciputat dari ini kita lagi bongkar ban nih mau ganti ban Avega langsung aja kita lihat ke proses pembongkarannya let's go ya 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 Terima kasih telah menonton Oke boy ban lamanya sudah kita lepas dan sekarang kita tinggal pasang ban barunya nih dari akselera ukurannya 20545 ring 17 untuk tipe PHIR ini kembangannya cakep banget ya dan untuk produknya tahun 2021 Kalau misalnya merek akselera itu nggak ada produk lama di bawah 2020 langsung aja kita sikat boy Oke boy seperti biasa kita langsung lanjut ke balancing terlebih dahulu Dan untuk setiap pembelian ban mau 1 biji 2 biji sudah free Pemasangan balancing dan nitrogen Untuk ukuran nitrogen bisa request sendiri mau ukuran berapa Oke langsung aja kita lanjut ke balancing Terima kasih telah menonton! Oke boy kita langsung aja lanjut isi nitrogen nih Angin nitrogen dengan tekanan 35 PSI Lebih empuk untuk jalan ya karena 35 itu standar Oke langsung aja kita lanjut proses pemasangan Bannya ke mobil Mobil Hyundai Avega Dan pakai peleknya ring 17 modelnya celong Ini cakep banget makanya pakai ukuran 20545 Dan untuk tampilan ban PHIR ini lebih bagus ya ketimbang akselis yang tadi Karena jarak antara pelak sama ban lebih unggul Jadi nggak keluar tuh Cakep banget kan nutupin pinggiran pelaknya dia Itu kelebihan dari aslera PHI Dan untuk buat jalan di tol atau di aqua ini Alus banget nggak bakalan berisik ya Ini udah sama kembangan Achilles Oke langsung aja kita lanjut Proses pemasangannya Dan untuk kembangan aslera PHI nggak bakalan berisik boy Jangan takut berisik ya di jalan Ini pastinya awet banget Terus murah juga Harganya Terjangkau lah ya Kualitasnya bagus Terus untuk Pemakaian ban itu Maksimal 4 tahun atau 5 tahun wajib ganti Bannya tuh kayak makanan Ada expirednya boy Perlu kalian ketahui Oke boy Kita langsung aja lanjut untuk Proses sporingnya nih Oke boy Kita langsung aja lah Lanjut untuk sporing terlebih dahulu Oke boy Bagi kalian yang habis ganti ban atau velennya Diwajibkan untuk sporing terlebih dahulu ya guys Biar nggak makan sebelah bannya Terus awet juga Dan untuk setir nggak ngaruh Habis ganti ban Takutnya nggak di sporing terus ngaruh Di setir kan nggak enak juga ya guys Oke guys Mungkin video ini cukup di sini Dan bagi kalian yang mau ganti ban Sporing, balancing, ganti velg Langsung aja kunjungi toko kami di Jalan L.E. Marta Dinanta Nomor 25 Kick Off Ciputat Oke boy Dan jangan lupa subscribe Share, komen, dan like Oke Dan jangan lupa follow instagramnya Kick Off Ciputat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax